Hujan kartu merah mewarnai pertandingan antara Timnas Indonesia Yudho 3 kontra Thailand Yudho 3 di Stadion Tintrum pada hari Khamis 19 Mei 2022 dalam melanjutan sepak bola putra semifinal SEGAMES 2022. Dalam pertandingan yang berlangsung dramatis tersebut, Timnas Yudho 3 harus mengakui keunggulan Thailand. Thailand berhasil menciptakan gol di babak pertama Extra Time lewat kaki Werata Ponghan. Skor pun menjadi 1-0 untuk kemenangan Thailand atas Indonesia. Dan Indonesia pun gagal melaju final SEGAMES 2022. Dalam pertandingan yang berlangsung dengan tensi keras tersebut di antara kedua tim, Wasit mengeluarkan beberapa kartu kering. Bahkan hujan kartu merah pun terjadi. Tercatat Indonesia mendapatkan 3 kartu merah dan Thailand 1 kartu merah. Berikut kronologinya. Kartu merah pertama yang dikeluarkan oleh Wasit kepada William Gabriel yang menghadang pengantin nasi Indonesia Yudho 3. William Gabriel sendiri sempat membuat para pemain tim nasi Indonesia Yudho 3 tersulut emosi karena tidak segera keluar meninggalkan lapangan pertandingan. William Gabriel justru terlihat memperlambat jalannya pertandingan, serta gestur kurang puas dengan kartu merah yang diberikan oleh Wasit. Setelah William Gabriel keluar lapangan, laga yang memasuki penghujung Extra Time kedua ini berjalan dengan tensi yang panas. Apalagi situasi saat itu Garuda Buddha tertinggal dan sedang memanfaatkan sisa waktu untuk mengejar ketertinggalannya. Garuda Buddha pun sempat mendapatkan peluang menyerang pertahanan Thailand. Thailand melakukan counter attack digagalkan Virsa Andika yang baru masuk pada babak Extra Time. Virsa Andika harus menjaga laju pemain tim yang tepat setelah melewati garis lapangan tengah. Keputusan Virsa melakukan profesional fouls membuat Wasit tidak berpikir panjang untuk memberinya kartu merah. Justru hal tersebut malah memicu mulai keributan terjadi. Dipicu oleh aksi beberapa pemain Thailand yang tidak rela rekannya dilanggar oleh Virsa. Sontak hal tersebut memancing para pemain timnas Indonesia Yudhutiga yang akhirnya terjadi keributan dengan Punggawa Thailand. Akibat keributan beberapa saat itu menurut Kacamata Wasit ada dua pemain timnas Indonesia Yudhutiga yang bertindak berlebihan. Kedua pemain itu adalah Rahmat Rianto dan Riki Kambuaya yang juga kena kartu merah.